Halo selamat pagi teman-teman semoga sehat-sehat selalu kita mau sharing lagi tentang copy trading ya ini kebetulan copy trading Octave X lagi ya teman-teman ya nah kalau di Octave X itu kita minimum investasinya biasanya itu 25 USD ya jadi kalau kita ada 25 USD baru kita bisa ikut salah satu master copy trading master disini ya kalau kurang dari situ kita gak bisa ikut teman-teman ya nah untuk bacanya ini seperti ini teman-teman ya jadi kalau kita mau baca performance dari master ya kita lihat di master disini di Octave X ini dikalsifikasikan berdasarkan 3 jenis nih ya berdasarkan risk score ya atau risiko penilaiannya terus kemudian top gainers atau top pencapaiannya dan most popular ya kalau most popular ini dia paling banyak pengikutnya nih biasanya ya ini kita klik misalnya nih nah ini paling banyak pengikutnya nih kayak gini kopiernya nih 4982 orang kalau top gainers ini pencapaian yang tertinggi nih gainnya dia ya saya juga belum hafal nih kalau gain apa nih ya tapi pencapaian tertingginya nih disini ya atau mungkin dia pencapaian tertinggi dibanding harinya ya jadi dibanding waktu dia ikut tradingnya ya jadi yang tertinggi ini nah terus kemudian risk score kalau risk score ini berdasarkan tingkat resiko dia dalam mengambil trading ya misalnya ini ada resiko tingkat pertama 1 sampai ke 6 ya 6 tuh merah ntar 5 6 merah dia kalau kita geser dulu ada nggak dia ini masih bawah biasanya kalau di skor ini kita bisa lihat sini nih di most popular ada biasanya nih kita coba ke most popular nah ini ya ini ada 6 risk ya jadi ini tingkat tertinggi ya biasanya penggolongan ini yang setahu saya ini berdasarkan dia trade-nya itu saat dia trade ya kita klik misalnya saat dia trade dia ini kita klik trade-nya dia tidak ini masih open jadi ada ada floating loss dia yang sudah tinggi tapi masih open ya ini kan minus 8 minus 10 minus 8 masih open semua nih minus 13 minus 13 ya nah ini sangat beresiko untuk kita teman-teman ya makanya dikategorikan ke risiko tingkat 6 tertinggi ya jadi minus 10 minus 8 ini kalau kita lihat di summary-nya disini nih ini ini floating lossnya tinggi berarti dia kalau kita geser ke atas ke bawah nah ini ya dia floating lossnya berarti minus 54 nih ya kalau minus 54 ini resiko untuk MC ya margin call ya padahal minimum investasinya misalnya 71 dolar ya 71 dolar ini sudah lebih dari 50% berarti ini 54 itu sekitar 75% ya sudah mau selesai nih margin callnya nih ya kalau kita ikut investasi seperti ini ya jadi ini berdasarkan penggolongan resikonya teman-teman ya saya sih tidak menyarankan kalau yang merah ini ya karena ini dia nggak pakai manajemen stop loss ya kalau kalau pakai stop loss itu begitu kita salah ambil posisi sorry buat masternya ini si master yang ceritanya master ini salah ambil posisi ya dia cepat-cepat untuk cut loss ya dia untuk cut loss sehingga kita nggak beresiko untuk terjadi floating loss yang tinggi ya jadi seperti itu teman-teman ya kalau teman-teman mau ngikutin ya nah kalau kita baca nanti ya cara bacanya ini ya kita lihat nih teman-teman ya secara bacanya itu ya kita lihat sini minimum investasi ini kalau kita mau ikut si master ini itu harus minimum kita punya 25 dolar eh sorry 26 26 ya terus equity dia equity dia ini modal dia dikurangi floating loss yang sekarang sedang terjadi atau floating profit ya ini sisanya 93 nih kalau kita lihat dia ada floating ini dia ada floating minus 8,8 ya berarti modal hasilnya itu 8,8 ini ditambah 93 berarti dia ada sitar balansnya ya modal awalnya balansnya di atas 100 dolar nih ya nah ini komisi yang dia minta 30% teman-teman ya ini dia sudah bergabung dengan Octapex selama 173 hari ini strategi dia nih ya walaupun kalau kita baca di sini strateginya ya tidak selalu sama ya jadi mungkin kadang dia tulis strategi ini dia pasang stop loss atau apa ya tapi kalau berapa kali saya ikutin ada enggak konsisten juga teman-teman ya dan satu hal saya tidak menyarankan untuk ikutin master terus-menerus biasanya dia enggak konsisten teman-teman ya saya berapa kali itu enggak 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 jarang banget dapat yang konsisten ya pasti ada lossnya aja teman-teman ya dan saya sarankan kalau teman-teman ikut kopi trading ya gunakan uang dingin teman-teman ya atau uang jajan aja uang kopi teman-teman ya jadi kalau pun loss tidak terlalu pusing ya kalau profit kita bersyukur tapi kalau loss teman-teman tidak terlalu pusing ya dan ini tanggung jawab teman-teman sendiri ya kalau kita ikut kopi trading walaupun memang kalau kita ikut kopi trading itu kan tergantung dari pilih masternya ya teman-teman ya makanya jangan salah pilih master nih ya profitnya teman-teman yang nikmatin lossnya juga teman-teman yang tanggung ya jadi memang walaupun memang kalau kopi trading itu salah satu cara mempermudah kita untuk ikut trading jadi kita enggak usah punya teknikal analisis ya eh background seperti itu ya untuk trading kita cukup kopi aja kita bisa trading ya walaupun berarti kita akan serahkan ke ini ya ke masternya walaupun kita tetap punya otoriti teman-teman ya jadi kalau saat kita udah ikut kopi trading nih sudah setup tinggal set apa copy ini teman-teman tinggal klik ini terus nanti teman-teman bisa ikut si master ini ya nanti ada pilihan disitu tinggal kita ikut Nah saat kita ikut masternya ambil posisi ya nah saat master ambil posisi itu terus kita lihat mungkin menurut analisa kita ini salahnya master ambil posisi kita bisa cut loss sendiri ya teman-teman ya kita punya otoriti itu ya jadi seperti ini teman-teman ya cara ikut trading dan baca masternya ya Nah terus kemudian trade-nya disini nih ini penting juga kita klik nih trade nih kita lihat teman-teman ya ini close dia 093 ya berarti profit 0,93 profit 0,74 nih ya kita geser nih Nah ini ada masih open nih teman-teman nih ya ini yang saya bilang tadi dia tidak pakai manajemen stop loss ya jadi minus 9 dia dia masih open nih ya dan ini sangat beresiko teman-teman ya ini sangat beresiko Hai saya juga heran ini nih dia Hai ngambil terlalu jauh ini ada ini ada profit dia disini tapi disini mah ini ini masih open tinggi ini banget nih ya bedanya maya ini nah ini seperti temen-temen ya Jadi kalau kita ikut trading saya sih eh selalu ikut master yang yang ini disini ya dia pakai manajemen stop loss ya jadi dia enggak enggak sampai besar begini ya paling kalau 23 trading kayak gini ya dan sedangkan yang di summer yang dimintanya 26 ya jadi baru ntar ikut 3 aja udah udah cut loss kita eh sudah sore udah MC ya udah margin call dan habis modal ya disitu resikonya temen-temen ya sedangkan dia masih punya equity tinggi nih ya 34 kali lipatnya ada yang punya kita ya itu yang harus satu hal dua dipertimbangkan sama temen-temen ya usahakan guna ikut master yang sama aja ininya nih ya equity dia ya jadi harus tetap hati-hati juga temen-temen ya ini sih namanya memang namanya master ya cuman ya namanya aja temen-temen ya kadang berapa kali saya ikutin juga ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya jadi eh dan tidak tidak konsisten temen-temen ya itu harus temen-temen temen-temen apa apa pahami ya enggak 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 selalu konsisten ya Nah kalau sini profit and loss kita lihat sini ya ini profit and loss dia nih profitnya 4000 dollar lossnya seri 108 dollar nih ya Nah jumlah kopiernya dia pengikut dia 4900 ini jumlah kopiernya banyak nih tidak menjamin temen-temen ya ini bagus minus juga ya tidak menjamin ya tidak ada jaminan temen-temen ya makanya selalu beresiko ya nih ini aja nih ya dia resiko tingkat 6 nih ya modal yang diminta 71 US dollar equity dia tinggal 176 kita lihat floating loss nya pasti tinggi sini nah nih floating loss yang tadinya minus 54 nih dia floating loss ya jadi itu ya di threadnya masih open berarti ada yang minus masih open dia nih kayak tadinya 8 minus 10 minus 8 minus 13 tuh ya dan ini bisa bertambah atau berkurang juga ada dua tuh minus 13 ya ini sangat beresiko temen-temen ya jadi harus di nah yang bagus nih kayak gini nih Jadi kalau udah memang salah ambil posisi enggak terlalu jauh kita sudah close sebetulnya seharusnya cuman itu pilihannya ya jadi memang mungkin karena masternya mungkin eh berkeyakinan bahwa yang diambil posisinya benar mungkin nanti akan berbalik arah ya jadi plus mungkin seperti itu aja tapi tetap beresiko untuk modal kita yang cuma 71 minimum sini ya saya sih nggak nyaranin teman-teman ya saya tidak nyaranin teman-teman ikut ini juga ya apa master yang beresiko tinggi seperti ini ya dan sebaiknya kalau yang temen-temen trading ikut copy trading pun sebaiknya yang paling minimum aja yang seperti ini ya yang di sini 25 biasanya 25 USD baru kita bisa ikut trading Oke teman-teman itu aja ya sekali lagi gunakan uang dingin aja ya karena fluktuatif banget ya kita bisa profit sewaktu-waktu bisa lost waktu-waktu juga ya walaupun memang yang dibilangnya ini master ya tapi tidak ada yang konsisten teman-teman ya tetap harus money management gunakan uang anda secara bijak ya Oke itu aja seharinya semoga bermanfaat sukses selalu dan sehat selalu